Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin undangan buka puasa bersama di kanva free Teman-teman bisa lihat dulu contoh desainnya akan seperti ini teman-teman Kalian udah lihat desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up lebih dahulu Setelah itu, kalian bisa pilih aja template apa yang mau kalian pakai di dalam desainnya Misalkan teman-teman pengen post di Instagram post, berarti kalian pilihnya template Instagram post Kalau kalian mau share di WhatsApp status atau misalkan di story Kalian bisa pilih aja Instagram story template Kalau disini, aku akan pakai template A4 dokumen Setelah tentu masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian element Kita cari aja yang namanya golden islamic decoration Kita klik grafik Disini ada beberapa pilihan bingkai yang bisa kalian pakai Dan elemen-elemen ini merupakan elemen kanva free Kalau disini, aku akan pilih yang pertama aja Kemudian kita cari dulu yang namanya Ramadhan Karim Moon Lantern Kita klik grafik Disini aku akan pakai yang ini Kita perkecil terlebih dahulu Untuk bagian framenya, disini aku akan ganti warnanya dari warna hitam emas Jadi emas ungu Jadi aku mau ambil warna yang ada di Moon Lanternnya ini Tentu bisa klik dulu aja elemennya Kemudian klik edit image Kalian scroll aja sampai kalian melihat yang namanya duotone Disini kalian bisa klik aja see all Kemudian kalian bisa klik yang cherry sampai dia muncul setting seperti ini Kita klik terlebih dahulu Untuk bagian shadow-nya Disini aku akan pakai tanda tambah Kemudian aku akan pilih fitur eyedropper Dan aku arahin ke dalam lantern yang ada warna ungunya Setelah itu, untuk bagian highlight-nya Kita pilih aja warna putih Kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik aja apply Setelah itu, kalian bisa geser aja framenya ke bagian atas Kita perbesar terlebih dahulu Tapi ingat teman-teman, ketika kalian mengubah bagian edit image-nya Kalian harus lihat di bagian atas Apakah dia masih saving pause atau sudah tersimpan Kalau masih saving pause, jangan lanjut mendesain Karena nanti desain kalian bisa jadi error Setelah itu, kita geser yang bagian 3D-nya Kita taruh di bagian atas Next, aku akan klik text Disini kita klik aja dulu at the heading Kita tulis buka puasa bersama Kemudian kita ganti dulu font-nya Disini aku akan pakai ganti Kita pilih yang ini Kita perbesar dulu Taruh di bagian tengah Untuk warna text-nya, kita ganti terlebih dahulu Menjadi 902F9F Kemudian kalian bisa copy paste Bersama Kita perbesar dulu ya Dan taruh di bagian tengah Oke deh, untuk tulisan buka puasa bersamanya sudah aku masukkan Next, aku mau kasih tahu informasi ini untuk siapa nih Aku akan tulis undangan ini untuk alumni dari SMA N1 Bandung Teman-teman bisa masuk aja ke bagian elemen Kemudian kita cari yang namanya ribbon Kita klik grafik Disini kita pakai yang ini Kita perkecil terlebih dahulu Ganti warnanya sesuai dengan warna text-nya Teman-teman bisa copy paste aja Dan bikin sebuah ilusi ribbon panjang Kita copy paste aja jadi 3 Kemudian kita klik group Dan taruh di area tengah Setelah itu, kalian bisa klik lagi text Disini kita klik aja at the subheading Teman-teman bisa tuliskan aja Undangan untuk alumni SMA N1 Bandung Kita ganti dulu warnanya jadi warna putih Supaya tulisannya mudah dibaca ya teman-teman Untuk bagian tulisannya Kalian bisa pakai aja poppins medium Setelah itu, kita masukkan elemen Kita cari yang namanya shape Kita klik all Kita masukkan aja elemen kotak Disini kita ganti dulu warnanya Aku akan ganti dengan D, F, C, C, F1 Setelah itu kita perkecil Kita taruh disini Kita tarik Kemudian copy paste Taruh di sebelahnya Oke deh teman-teman Disini untuk shape-nya sudah aku masukkan Kemudian kita akan masukkan informasi Yang berkaitan sama buka puasa bersamanya Misalkan kalian bisa tulis aja Tentang lokasi Tentang kontak person Tentang harganya Atau mungkin tanggal berlangsungnya Buka puasa bersama ini Disini kita akan klik lagi text Kita akan klik aja at the heading Disini aku tulis aja 30 Maret 2023 Untuk tanggal buka puasa bersamanya Kita ganti dulu jadi warna ungu Kita taruh disini Setelah itu di bagian bawahnya Aku mau tulis tentang lokasinya Tapi sebagai pemisah Aku mau selipkan yang namanya line Teman-teman bisa cari aja dari elemen Kita cari line Kita masukkan aja garis ini Kita pindahkan ke bagian bawah Kita ganti dengan warna putih Kemudian teman-teman bisa atur line weightnya Next kita masukkan tentang lokasinya ya Di bagian elemen Kita cari aja location Kita klik grafik Disini kita masukkan yang ini Kita ganti dulu jadi warna ungu Kita pindahkan ke bawah Perkecil dulu Taruh di dalam kotaknya Kemudian kita taruh disini Kemudian kita copy paste Kita tuliskan nama restonya Resto bahagia Terbesar Tekstnya Untuk disebelah kanannya Aku akan masukkan informasi mengenai kontribusi Berapa sih biaya yang harus kalian siapkan Kalau kalian mau ikut buka puasa bersama ini Kita tulis dulu aja Kontribusinya itu 100 ribu ya teman-teman 100 ribu Taruh di sebelah kanan Bold Kemudian kita taruh di sebelah kanan Kita copy paste lagi Tekstnya Kita tulis di atas Kontribusi Titik 2 Copy paste lagi Taruh di bagian bawah Kontribusi ini Per orang Yang terakhir Kita juga bisa selipkan informasi Mengenai kontak person Panitia yang menyelenggarakan Buka puasa bersama ini Teman-teman bisa klik aja At the subheading Disini aku tulisin aja Kontak person Mungkin namanya Ana Terus kita masukin Nomor teleponnya 08 Sekian-sekian-sekian-sekian Oke Setelah itu Kita kasih bold Kita ganti Jadi warna ungu Kita taruh di bagian bawah Next Aku juga akan masukkan Informasi mengenai Media sosial Dari Semar 1 Bandung ini Teman-teman bisa pakai aja Beberapa media sosial Misalkan Instagram Facebook Twitter TikTok Youtube Dan lain-lainnya Kita pakai dulu Instagram Pilih yang ini Kemudian kita perkecil Kita taruh di bagian bawah Setelah itu Kalian bisa copy paste aja Textnya Kita masukkan dulu Usernamenya Asmen1Bandung.id Kita taruh di sini Kemudian kalian bisa select Kedua bagiannya Kalian copy paste aja Taruh di sebelah kanannya Kemudian copy paste lagi Taruh lagi di sebelah kanannya Kemudian kalian bisa atur lagi Posisi dan ukuran dari Masing-masing informasi media sosialnya Di sini kita ganti dulu Di sini kita ganti dulu Dengan Facebook Tara Untuk bagian desainnya Sebenarnya sudah selesai Sampai di sini Teman-teman Tapi Aku ngerasa Masih agak kosong nih Area desainnya Aku pengen kasih Beberapa hiasan-hiasan Di dalam desainnya Yaitu Dengan efek Konfetti Untung bisa di bagian elemen Kalian cari aja Yang namanya Gold Ribbon Kita klik grafik Di sini aku akan pakai yang gratis Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh aja Secara sembarang Mau di mana Posisi Konfetti tersebut Kalian bisa atur aja Ukurannya ya Teman-teman Mau besar Mau kecil Itu terserah teman-teman Kemudian Untuk variasi lainnya Kalian bisa cari lagi Elegant New Year Konfetti Kita klik grafik Kita pakai yang ini Kita perkecil lagi Kita taruh lagi Secara acak Kemudian Untuk yang terakhir Aku akan cari Elemen yang namanya Colorful Konfetti Kita klik grafik Aku akan pakai yang ini Cuma Di sini kita klik Crop Kalian crop aja Bagian ujungnya Teman-teman Jadi kita cuma ambil Satu bagian Konfetti nya aja Yang kotak ini Teman-teman Di sini kalian bisa Taruh lagi Secara acak Kalian bisa atur Rotasinya Kalian bisa atur Warnanya Kalau kalian mau share Tutorial dariku Tutorial dariku Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video tutorial Selanjutnya Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati